assalamualaikum semuanya apa kabar berjumpa kembali di channel arayan absen guys buat kalian yang subscribe video aku kalian pasti tahu aku udah lumayan lama ya hampir semingguan ini aku nggak upload video guys seminggu dua mingguan ini karena anakku sedang sakit guys anakku terkena dbd nah jadi setelah abang pulang dari rawat inap teman-teman abang tuh banyak yang jenguk abang Alhamdulillah ya guys yang jenguk abangku dari teman sekolah abang waktu abang kelas 1 guys jadi Alhamdulillah aku masih berteman dengan teman-teman sekolah abang ketika abang kelas 1-3 SD guys dan itu pertemanan kita berlanjut sampai hari ini Masya Allah ya guys berarti aku dan teman-teman temanku ini berteman sudah 9 tahun ya guys Masya Allah mudah-mudahan kita bisa awet dalam berteman selamanya yang guys amin nah kalau yang ini adalah teman-teman abang di sekolah Citra Mandala guys tapi bukan teman sekelas abang guys jadi aku ini yang hamdulillah ya kita akan mempunyai grup arisan ya jadi grup arisan ini kita sebulannya ini Rp50.000 guys lumayan banget buat aku yang ibu rumah tangga buat nambah-nambah yang beli makan jajan terus kalau misalkan mau beli apa-apa gitu atau membantu-bantu suami aku untuk yang lain dan gitu ya terus ini mereka pas tahu abang sakit terus mereka support abang ngundun abang terus ketika abang sudah pulang dari rawatinap Alhamdulillah mereka jenguk abang ngeliat abang gitu Insya Allah ya terima kasih buat teman-teman aku yang sudah berkunjung ke rumah sederhana abang jadi awalnya ini abang itu di hari Kamis itu sedang ujian guys jadi abang itu sedang ujian kelas 3 menuju ke lulusan ya itu ke sekolah tingkat atas terus udah gitu pas hari pertama pulang dari ujian itu di sepanjang jalan tuh abang tuh muntah guys terus badannya panas sampai rumah tuh abang nggak mau makan nggak mau minum muntah-muntah terus guys di hari Kamis itu akhirnya malamnya aku sama suami ke klinik guys disana klinik katanya cuma alergi kan gitu ya udah dikasih obat tapi tetap masih panas guys itu sepanjang malam manaku masih panas besoknya aku tetap rutinin tuh minumin obat dari klinikan tapi nggak sembuh-sembuh karena nggak sembuh-sembuh juga akhirnya itu aku pas suami aku tutup ruko lebih awal suami itu tutup ruko itu abis maghrib kita langsung pergi ke Jakarta guys kita ke Jakarta kita ke puskesmas 24 jam yang ada di Jakarta ternyata kalau di puskesmas itu tidak ada yang namanya cek lapik guys kalau misalkan yang malam kan karena adanya di pagi hari terus kita pergi lagi ke rumah sakit yang lain gitu ternyata di rumah sakit yang lain itu memang pas abang dikasih tahu abang punya riwayat hipokalomi kita disuruh ke tempat yang biasa abang kontrol guys ya akhirnya kita pergi ke rumah sakit yang ada di Jakarta juga terus kita masuk GGD Alhamdulillah langsung ditindak observasi terus akhirnya abang ditawatin kalium abang juga drop guys terus trombosit abang itu pertama masuk itu 132.000 yang sebenarnya untuk laki-laki normal itu harusnya 135.000 guys masih bisa aman ya sebenarnya cuman dikarenakan abang nggak bisa nggak makan minum nggak masuk makan minum terus muntah-muntah terus panas pula akhirnya kan abang dirawat hari pertama kedua ketiga tuh masih tidak ada perubahan kan keempat trombositnya makin lama makin turun guys dari 132.000 turun ke 99.000 turun lagi ke angka 36.000 sampai paling drop itu 22.000 guys Masya Allah itu luar biasa ya aku sampai nangis-nangis guys karena serendah itu trombosit tabang gitu sampai untuk buang air kecil pun harus ke peace pot guys jadi nggak boleh yang namanya keluar dari kamar gitu kecuali memang kalau buang air besar ya gitu kan terus panjang sepanjang malam tuh kan abang masih tetap panas terus tapi lama-lama-lama Alhamdulillah panasnya turun guys di hari ke lima enam tuh panasnya mulai menurun jadi tuh kalau katanya ya kalau pas panas turun itu adalah saat masa kritis ya fase kritis gimana trombositnya abang tuh turun guys disitu tidak boleh yang namanya tuh berdarah ya sampai gosok gigi pun harus hati-hati banget guys jangan sampai gusenya berdarah di hari ketujuh abang panas itu ternyata Alhamdulillah trombositnya mulai naik guys dari tiga dari 22.000 naik ke 36.000 dan di hari terakhir akhirnya diizinkan untuk pulang itu naik abang menjadi 58.000 dengan kondisi badan abang tuh yang panasnya tuh sudah turun nggak naik-naik lagi walaupun sebenarnya trombosit 58.000 itu termasuk rendah ya guys cuman karena abang sudah melewati fase kritis jadinya tuh sama dokter pun diizinkan keluar karena trombosit itu di hari ke 7 8 8 9 itu berangsur-angsur akan naik dengan sendirinya sampai ke ke atas ke angka normal ternyata di rumah sakit itu banyak juga pasien yang mengalami dbd guys karena memang dbd itu sedang merajalila ya guys bukan hanya di rumah sakit yang aku rawat indaf ini tapi juga di rumah-rumah sakit yang lain Alhamdulillah aku langsung mendapat kamar guys makanya abang cepet ditindak dan pelayanan di rumah sakit ini tuh luar biasa guys mereka baik dari segi pelayanannya dokternya semuanya baik landing servicenya Masya Allah makanya aku sangat berterima kasih pada rumah sakit yang bertahun-tahun merawat abang ya guys Masya Allah nah malamnya ini dari tetangga-tetangga aku dan juga lingkungan RT aku datang jemuk abang juga guys ini adalah tetangga ku insya Allah Alhamdulillah banyak yang sayang sama abang untuk jemuk abang aku harap semua tetangga ku diberikan kesehatan ya guys semua tetangga ku diberikan perlindungan dari Allah karena sakit itu sangat tidak kenak guys jauh dari keluarga itu tidak kenak karena aku kan pas awang dirawat itu aku jauh dari suami aku suami aku ada di Bekasi aku ada di Jakarta karena aku ini punya usaha sendiri yang kalau tutup dan kita nggak akan dapat penghasilan guys jadi kita bagi tugas aku yang aku tuh drop ya guys karena kan yang namanya nungguin pasien kan pasti tengah malam bangun terus itu aku juga susah tidur terus makan juga kenakso apalagi ketika abang kaliumnya trombositnya turun tuh aku aku nangis terus guys ya manusiawi yang namanya orangtua apalagi seorang ibu nggak ada seorang ibu yang ingin melihat anaknya sakit guys karena ketika abang sakit itu sampai matanya mau merah guys matanya merah ke atas kayak gitu makanya itu aku sedih banget kan sampai aku drop juga akhirnya papahnya gantian yang jagain abang tapi aku dikasih banyak vitamin sama saudara aku kan sama kakak iparku biar aku nggak drop terus di rumah sakit pun biarpun aku di Jakarta papahnya di Bekasi tapi Alhamdulillah semua saudara aku datang bayis mereka selibir ganti datang buat jenguk abang terus buat bawain makanan bawain keperluan abang semuanya Masya Allah doa aku untuk mama papa aku serta saudara-saudaraku yang luar biasa baik semoga semuanya diberikan umur panjang kesehatan rezeki yang berlimpah serta kalian tahu nggak sih guys menjenguk orang sakit itu seperti berjalan di jalan taman surga dan ketika dia dia duduk dia mendapat rahmat itu dari hadis lukhari ya tenabi Muhammad bersabda seperti itu makanya ketika orang-orang saudara-saudaranya abang terus tetangga tetangganya abang pada menjenguk abang itu pun akan memberikan rasa bahagia di hati yang sedang di jenguk itu guys makanya abang biarpun dia berkebutuhan khusus tapi pas setelah tetangga-tetangga pada pulang dari menjenguk aku tanya apakah abang seneng di jenguk sama ibu-ibu aku tanya gitu ya terus kata anak aku aku seneng kata abang gitu jadi memang ketika teman-temannya datang ketika ibu-ibu berkunjung ada rasa bahagia di hati abang kalian juga pasti akan merasa seperti itu ya guys karena kan on kedatangan mereka seperti ungkapan berikan doa agar abang telkah sembuh agar abang bisa pulih kembali terus bagi teman-teman subscriber aku mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan mudah-mudahan kalian selalu berumur panjang diberikan rezeki yang berlimpah karena untuk saat ini memang banyak kasus TBD guys jadi perhatikanlah di sekeliling kalian kalau bisa pakai software ya guys pakai outan atau pakai obat nyemuk yang lainnya untuk menjaga penularan TBD ini guys oke guys sekian dulu ya video kita kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa di subscribe like and comment wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati